cara penggunaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi apa kabar sahabat teknisi oke di video kali ini saya akan membahas atau mereview cara penggunaan moditester analog disini mereknya Sumwa ya dengan tipe YX 360 TR tapi sebenarnya nanti cara penggunaan moditester analog secara umumnya ya sama saja ya cara pemakaiannya ini mewakili aja salah satu merek yang ada yang saya ada sekarang ya seperti kita ketahui kan moditester ada yang digital seperti ini oke mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu ya jadi saya kasih tahu dulu moditester itu ada yang digital seperti ini digital dan ada yang analog nah yang kita akan bahas pada video kali ini adalah multitester analog atau sering juga disebut apometer boleh ya sama saja ya apometer multitester oke pertama tentu saja yang namanya multitester atau apometer membutuhkan tegangan tegangannya kita harus pasang baterai disini ya jadi ini kita buka dulu kita buka kita harus pasang baterainya dulu disini menggunakan baterai 1,5 pol ada 2 buah ya disini ini kelihatan ya 1,5 pol jadi dipasang 2 jadi butuhnya 3 pol berarti ya 3 pol saya ambil baterainya dulu oke nah ini saya menggunakan baterai ABC 1,5 pol tapi sebenarnya ya bebas saja mau pakai baterai merek apapun ya sama asal yang baterai 2A ya ini 2A 1,5 oke kita pasang yang positifnya ke arah disini positif ini negatifnya ke sebelah sini oke udah kita pasang ini kita tutup kembali oke kita pasang kabelnya dulu ya nah disini kabelnya ada kabel merah dan hitam merah ini kita pasang di positif ya di plus merah yang hitam kita pasang di negatif oke nah disini ini kita sebutnya skala ya skala ini tempat kita mengatur di atau bagian tegangan atau apa yang mau kita ukur jadi disini kita mengaturnya nah disini kan sudah ada tulisannya ya teman-teman ya ACV ACV artinya yang warna merah ini untuk mengukur tegangan AC ACV jadi tegangan AC disini ada 10, 50, 250 dan 1000 pol jadi kalau teman-teman mau mengukur tegangan AC nah di awal itu teman-teman harus tahu dulu ini kira-kira tegangan yang mau diukur ini berapa nilainya nah setelah tahu nilai perkiraannya baru nanti bisa kita tentukan skalanya di angka berapa contoh misalkan tegangan listrik PLN itu kan 220 pol nah maka skala pada multitester itu harus ditaruh di 250 kenapa karena 220 pol itu berada di bawah ring dari skala 250 jadi intinya 250 itu boleh mengukur tegangan maksimalnya 250 jadi tidak boleh mengukur tegangan yang di atas 250 oke ya itu maksudnya skala ya tapi kalau misalkan tegangannya di bawah 50 ya jangan taruh disini tapi taruh disini di skala 50 karena akan lebih presisi hasil pengukurannya kalau kita taruhnya di 50 dibandingkan misalkan kita mengukur tegangan di bawah 50 tapi taruh di 250 boleh ya tapi hasilnya akan lebih detail lebih bagus kalau taruh di 50 oke ya itu untuk skala udah paham ya jadi untuk skala itu kita harus menaruh skalanya itu di atas yang akan diukur jadi kalau yang diukur misalkan tadi listrik 220 pol maka skalanya taruh di 250 nah ini plus dan hitamnya tinggal kita pasang ke listrik bebas ya pemasangannya oke ini listriknya jadi pastikan ini di 250 pol AC sebelum kita colokan kesini nah untuk positif negatif itu bebas tempat meletakannya nah tapi lihat dulu disini jarumnya kan ternyata kan tidak pas di angka 0 ini ya nah ini kita bisa ngatur skala ini jarumnya itu harus di angka 0 dengan cara memutar yang ada disini nah ini harus kita putar sampai nanti dia pas di angka 0 supaya pembacaannya nanti pas ya oke kita putar pakai ini aja oke putarnya ke kiri ya ke kiri dia akan bergerak ke kanan nah oke itu udah pas ya itu udah pas berarti baru bisa kita ukur nah ini kita tinggal tempelkan ini bebas ya positif negatifnya bebas ingat ya hati-hati ya ini AC tegangan besar 220 pol jadi hati-hati ini jangan sampai salah taruh jarumnya juga dipastikan aman ya tidak ada yang terkelupas karena kalau ada nanti kan bisa kesetrum ya oke nah ini jarumnya mulai bergerak nah yang mana kan kita baca jadi teman-teman lihat disini kan 220 pol ya 220 pol skala yang kita pakai ini adalah 250 nah maka kalau skala 250 yang kita pakai jarum yang kita baca itu adalah yang 0 sampai ke 250 itu yang kita baca jadi gak usah lihat jarum yang lain ya karena gak ada hubungannya yang ada hubungannya itu yang ini yang 0 sampai 250 kelihatan ya 0 sampai 250 nah nih saya zoom nah sekarang kita lihat nih disini kan angka 200 nih 200 di sebelah sini 250 jadi ada jarak 50 angka 50 angka ada jarak 50 angka dengan banyaknya apa garisnya itu ada 10 berarti kita harus paham dulu nilai satu garisnya berarti nilai satu garisnya ada berapa 5 oke betul 5 nah kita lihat disini kalau 5 garis kan 25 oke 25 30 40 40 240 nah 240 tegangannya padahal kan listrik PNI 220 nah sekarang coba kita bandingkan dengan yang digital apakah memang betul nilai tegangan itu saat ini adalah 240 240 240 240 oke kita coba tes nah 234 234 artinya memang tidak tegangan saat ini memang lagi naik ya bukan lagi bukan sedang 220 tapi di atas 220 nah disini terpajar 233 Pol disini 240 ya hampir mendekati ya memang kalau mau lebih detail lebih angkanya itu lebih presisi itu memang menggunakan yang digital tapi dengan yang analog itu udah terlihat ya memang ternyata tegangannya lagi naik ya bukan lagi di bukan sedang di 220 tapi nanti kalau kita ukur lagi nanti akan berubah lagi ya seperti itu maksudnya tegangan dari PLN nya ya oke itu untuk mengukur tegangan AC tegangan bolak balik AC nah ini untuk tegangan AC kalau yang ini yang warna putih sebelah kiri ini untuk mengukur tegangan DC DC volt ya untuk mengukur tegangan DC kalau yang di bawah sini untuk mengukur arus tapi arus DC ya DC mili amper yang di kanan bawah ini untuk mengukur tahanan yang ini mengukur buzzer atau dioda nah ini buzzer jadi ini fungsinya kalau misalkan untuk mengukur kabel mengukur jalur kalau di handphone ya kalau jalurnya itu kita ukur bunyi artinya jalurnya nyambung ya saya ambil PCB dulu nah ini contoh misalkan nih kita mau nyari jalur atau mengukur jalur kalau dia satu jalur atau jalurnya nyambung nah makanya akan bunyi nah nah itu maksudnya satu jalur ya termasuk juga misalkan cari jalur di ground di kapasitor nah nah itu beda ya bunyinya beda tuh nah kalau dia kalau satu jalur dia kan bunyi tuh itu buzzer ya jadi sama sebenarnya om juga bisa dipakai tapi kalau om kan gak ada suaranya kalau om kalau tahanan itu kan kalau dia nyambung ini akan ke nol nah ini ngepaskinya itu ke nol ini disini yang disebelah kanan sini ini ini karanya kalibrasi ya jadi sebelum menggunakan om itu harus kita kalibrasi terlebih dahulu nah seperti ini udah posisi om dia kan nah kalau udah posisi om sama kayak buzzer tadi tapi ini kalau dia nyambung dia akan menunjukkan ke angka nol seperti itu jadi bukan pakai suara jadi tidak pakai suara tapi dia menggunakan jarumnya nah itu nol itu berarti nyambung itu berarti jalurnya atau dia berada dalam satu jalur contoh kapasitor misalkan ya tuh berarti kapasitor ini ground nih ground yang ini berarti bukan ground ini bukan kalau dua-duanya ground ya short berarti kapasitor ya oke itu untuk tahanan ya dan nanti sering juga kalau di teknisiin pun tuh ya tahanan ini dipakai mengukur komponen ya mengukur apa namanya speaker mic buzzer vibrator dan lain sebagainya nah untuk yang DC ini mengukur tegangan DC tegangan DC itu maksudnya adalah tegangan tegangan atau arus searah ya contohnya seperti baterai baterai handphone ya itu kita mengukurnya menggunakan DC nah ini ada baterai kita akan coba ukur ya ini baterai misalnya nah kita coba beberapa baterai lah ya biar tau ini nah ini baterai udah dibuka ukur dulu nah untuk pengukuran baterai pertama tentukan dulu skala ya skalanya itu ditentukan dulu baterai handphone itu kan 4 pol ya tegangannya itu 4 pol maka skalanya ini kita taruh di angka 10 ingat tadi ya aturannya skala itu adalah di atas yang akan diukur karena yang akan diukur 4 pol berarti kita taruh di angka yang 10 terus merah dan hitam bagaimana nah untuk kabel merah dan hitam kalau mau ukur DC itu kamu harus tau dulu yang mana positif dan negatifnya pada yang komponen yang akan diukur nah kalau tidak tahu gimana begini nanti kalau kita ukur jarumnya itu bergerak ke belakang itu artinya terbalik jadi tinggal kita ubah saja contoh ya misalkan gitu oh ini sudah tidak ada isi lagi kita coba dulu yang lain ini ada ini ada isi kita coba dulu oke kita ukur ada isinya tidak oke coba yang baca habis tidak ada ya nah jadi gini yang kita baca yang mana jadi gini ya skalanya kan 10 nih berarti yang teman-teman baca itu adalah yang atas 0 sampai 10 ini 0 sampai 10 nah disini ada angka 1 yang hitam ini ya yang hitam ini 1 ini 2 kan 3 4 5 6 7 8 9 10 nah ini kita ukur tuh berarti ini sekitar 1,5 pol ya 1,5 pol ya karena kan 1,5 tuh 1,5 kan belum sampai 2 tuh 1 lebih kan separuh jadi 1,5 pol jadi tegangan baterai ini 1,5 pol ini baterai handphone ada isinya gak kosong ya kosong oke coba yang ini ya kita ukur ada isinya gak 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 tuh sekarang isinya itu gak sampai 3 ya sekitar 2,8 2,8 pol nih itu kan itu kan bener berarti ya posisinya berarti ini positif ini negatif tapi kalau kita balik misalnya ya maka jarumnya itu justru bergerak ke belakang ya nah tuh maka ini kebalik flash minusnya kebalik tinggal kita puter aja nah itu cara penggunaan yang DC ya jadi DC AC sama yang Ohm tadi udah kita praktekan ya mungkin itu ya untuk cara penggunaan multitester analog ya kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya oke terima kasih sudah menonton video ini saya ucapkan selamat belajar selamat praktek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Anda suka video ini silahkan subscribe aktifkan loncengnya like komen and share agar kami makin semangat untuk membuat video berikutnya baiklah sekian dulu untuk video kali ini sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa